Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam tentang menuntut ilmu. Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia. Di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Turmuzi. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibn Majah, Al-Bayhaqi, Ibn Abdilbar, dan Ibn Adi. Dari Anas bin Malik. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Hadis riwayat Al-Dailami. Apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi S.A.W. menjawab. Majelis-majelis ta'lim, ilmu, hadis riwayat Al-Tabrani. Termasuk mengagumkan Allah ialah menghormati, memuliakan, ilmu, para ulama, orang tua yang muslim dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya, serta penguasa yang adil, hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tusi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Dari Abdullah bin Masud Rodialohu Anhu, Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda, Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis Riwayat Bukhari Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga amalan. Sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak solih yang mendoakan dia. Hadis Riwayat Muslim Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berhianat dalam harta. Hadis Riwayat Abu Nuwai Sebegitu pentingnya ilmu agama sehingga syariat Islam mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar hidupnya senantiasa diridoi oleh Allah SWT. Bahkan telah kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW setiap hari setelah selesai sholat subuh berdoa kepada Allah yang mana dalam doanya beliau senantiasa berharap agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berikut doanya Ya Allah sesungguhnya saya minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, riski yang baik dan amalan yang diterima. Terima kasih telah menonton!